Aktor Komedi Terbaik Saat ini ia lebih memilih untuk hidup tenang sebagai seorang petani di satu dusun terpencil di daerah Caringin, Bogor. Bukan tanpa sebab ia mengambil keputusan tersebut, Caringin sempat habis miliar rupiah karena obat-obatan terlarang yang menghancurkan hidupnya. Anggota perkumpulan silat setia hati teratai ini mengakui ada dua hal yang menjadi cobaan terberatnya di dunia hiburan. Hidup Ken Ken memang pernah berantakan hingga ditangkap pihak kepolisian. Ketika bangkrut, ia tidak memiliki uang untuk sekedar beli bakso dan naik angkutan umum. Kemerlap dunia hiburan memang menjanjikan banyak materi yang berlimpah. Namun jika tidak kuat, iman sangat mudah untuk seseorang tergelincir masuk ke jurang hitam. Hidup di kampung yang tenang lebih cocok untuk pria yang saat ini sudah berusia 45 tahun ini. Terima kasih telah menonton!